Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam sehat untuk kita semua ya Di pagi ini Kegiatan saya Mau lakukan penyumprotan Terhadap tanaman Cabai yang Biasanya terserang hama daun keriting Jika di musim penghujan Ataupun Sebelum datang di musim penghujan Biasanya cabai itu Terkena hama keriting Ya teman-teman Dia tuh gampang terserang Penyakit Kutu putih Dan Semut biasanya Tanaman cabai sendiri Contohnya seperti ini ya teman-teman Ini Ada Kutu putih seperti ini ya Terbang-terbang Dia bisa terbang Ini nanti Jika kita Biarkan Dia makin lama Makin banyak Menyerang ya Dan Nanti akan Mengakibatkan Si daun cabai ini Menggulung ya teman-teman Di sini ya teman-teman Di sini juga ada Ini akan terbang Kita sentuh ya Saya akan coba menyemprotnya dengan Menggunakan Insektisida Kurakon ya Yang Yang Gampang didapat Kita beli bisa di toko pertanian Dan bisa juga kita beli di toko online Satu botol ini Isinya 50 ml ya teman-teman Harganya sendiri saya beli Sekitar 35 ribu Di toko online ya Kemudian saya akan mencampurkannya dengan 800 ml air ya Satu botol ini saya beli ukurannya 850 ml air Dan saya akan coba Mencampurkannya dengan Kita cukup Dengan 2-3 tetes Kurakon ini saja ya Jangan terlalu banyak Jika terlalu banyak Akan mengakibatkan Operdosis pada tanaman Dan akan mengakibatkan Daun Layu Serta kering Kemudian Akan mati Oke teman-teman Ikuti saya terus ya Saya akan Mencampurkannya Kedalam botol ini Ini Pertama kita siapkan Airnya ya Teman-teman Kita masukkan Kedalam botol ini Bismillahirrahmanirrahim Sudah cukup ya Sudah cukup ya teman-teman Ini cukup se Penuh ini saja ya Jangan terlalu penuh juga Nah Kemudian kita teteskan Ini saya kemarin Sudah menggunakannya Satu kali ya Teman-teman Kemarin itu Pohon cabai ini Sempat Mulai menggulung Daunnya Dan Di Dua minggu Kemarin Kalau tidak salah ya Dua minggu kemarin Saya menggunakan ini Dan ini Sudah saya Lobangi Dan ini Daunnya pun Sudah mulai pulih ya Karena Kita Mau Daun cabai ini Tidak terserang lagi ya Kita harus rutin Menyemprotkannya Sebanyak Dua minggu Satu kali ya Teman-teman Saya akan meneteskannya Banyak tiga tetes saja ya Teman-teman Dua Tiga Sudah cukup ya Teman-teman Jangan terlalu banyak Jika terlalu banyak Lakuknya Per dosis Nah Kemudian kita Kocok ya Kita Kocok Lebih Lebih Agar Supaya Obatnya ini Tercampur Setelah dicampur Seperti ini Dengan air Obat ini Akan berubah Menjadi Putih ya Seperti Air beras Nah Ini setelah Dikocok ya Sudah Berubah Menjadi Putih Sudah Tidak bening Lagi ya Dan Hati-hati ya Teman-teman Karena ini Racun Berbahaya Jangan sampai Terhirup Atau Terminum Jauhkan Dari Jangkauan Anak-anak Dan Jika kita Sudah Menggunakan Ini Maka kita Harus Mencuci Tangan Kita Dengan Air Bersih Dan Sabun Teman-teman Supaya Tidak Menempel Di Tangan Kita Dan Jika Sedang Menggunakan Obat Ini Jangan Kita Makan Dan Minum Terlebih Dahulu Teman-teman Kita Khususkan Untuk Penyemprotkan Ini Penyemprotan Racun Ini Dan Jika Setelah Selesai Baru Kita Melanjutkan Aktivitas Yang Lain Oke Teman-teman Kita Coba Semprotan Ke Daun Cabainya Bismillahirrahmanirrahim Seperti Ini Kita Semprotkan Sampai Basah Teman-teman Lakukan Penyemprotan Ini Sekitar Dua Minggu Sekali Teman-teman Untuk Mencegah Datangnya Kembali Hama Yang Ada Di Dalam Daun Cabain Teman-teman Bisa Lihat Setelah Kita Semprot Hamanya Sendiri Berterbangan Yang Putih Putih Ada Juga Biasanya Yang Menempel Di Pucuk Daun Cabainya Sendiri Hama Semut Teman-teman Nanti Saya Akan Tunjukkan Yang Sebelah Ada Hama Semut Kita Semprotkan Sampai Daunnya Basah Teman-teman Biasanya Kutuk Putih Ini Bersembunyi Di Balik Daun Ya Balik Daun Cabainya Sendiri Seperti Ini Ada Yang Hitam Dan Yang Putih Seperti Itu Nah Berterbangan Kita Semprotkan Kembali Oke Ini Sudah Mulai Basah Ya Teman-teman Kita Pindah Ke Tanaman Cabai Yang Sebelah Dan Sebelah Sini Ada Yang Kena Hama Semut Ya Teman-teman Seperti Ini Dia Di Semuti Daunnya Ya Teman-teman Banyak Semut Seperti Ini Dan Ini Adalah Salah Satu Hama Yang Membahayakan Tanaman Cabai Jika Tidak Disemprot Insektisida Secara Rutin Ya Kita Semprotkan Kembali Bismillahirrahmanirrahim Aduh Aduh Ya Allah Ya Teman-teman Saya Sampai Terjatuh Karena Posisinya Susah Sekali Ini Berdesak Desakan Dan Sempit Tuh Semutnya Sudah Mulai Agur Setelah Saya Semprot Ya Teman-teman Sudah Cukup Untuk Sebelah Situ Dan Kita Pindah Sebelah Sini Teman-teman Ada Lagi Satu Oke Teman-teman Caranya Sangat Mudah Kan Ya Untuk Di Ikuti Dan Obat Merak Turakon Ini Menurut Saya Sangat Ampuh Ya Teman-teman Karena Setelah Satu Kali Penyemprotan Sebelumnya Dia Daunnya Sudah Mulai Tidak Keriting Dan Hamanya Sendiri Sudah Mulai Pergi Ya Hanya Meninggalkan Beberapa Saja Dan Mudah-mudahan Ini Untuk Yang Kedua Kalinya Penyemprotan Namanya Bisa Pergi Dan Tidak Kembali Lagi Oke Teman-teman Selamat Mencoba Selamat Sehat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak